Ini memang buat indukan ya Kayaknya udah cukup umur Satu lagi Oh yang ini gede nih Wih gede Ini kayaknya yang Jantan ya Ya thank you ke Yuda Nanti semoga bisa diternak cepat Bisa kita buktikan Anakan-anakannya Halo teman-teman Jumpa lagi bersama saya Yuen Elbaron di channel Merpati Baron Oficial Apa kabar teman-teman semua Semoga teman-teman dalam keadaan Sehat selalu Oke kali ini Konten kali ini Tentang Merpati Post Lagi ya Merpati Postnya Yang ini bukan sembarangan Saya dapet Dari Masternya Merpati Post Di Indonesia Yuda Yusro Ya Jadi Kemarin Saya Ada konten tentang Merpati Post Dari Jepang ya Lalu Dia kontek saya Oke nanti saya kirim Betinaannya Untuk jodoh Merpati Post tersebut Jadi Dikirimnya malas pasang ya Jadi dikirimnya Laki dan cewek Ini burungnya Kita unboxing Kebetulan baru dateng Tadi baru ambil Di stasiun Tegal Tegal Ini burungnya Terima kasih sebelumnya Untuk Ko Yuda Atas Kenang-kenangannya Ya teman-teman yang suka Merpati Post Terus juga bisa Saya rekomendasi Saya rekomendasikan Ke Ko Yuda ya Karena dia Burungnya juga banyak yang prestasi Di Nasional Ya ini Kita unboxing Ini laki apa cewek ya Nanti kita taruh sini dulu Biar gampang Ini warnanya Megan Trampik Ini memang buat Indukan ya Kayaknya udah cukup umur Satu lagi Satu lagi Oh yang ini gede nih Wih gede Ini kayaknya yang Jantan ya Sampai jumpa Ya ini Kayaknya yang bertina Tadi Megan Lampik Bulunya Sutra banget Bulunya Sutra banget Sangat enak Halus ya Pegangannya enak Dipingangnya lentur Ini selera saya Pinggangnya juga Proporsional ya Wah ini Justru lentur ya Nggak kayak yang kemarin Yang Merpati Post Dari Jepang itu Ininya Keras banget Dan badannya kaku Tulangannya kasar banget Kalau ini Kalau di Merpati Kolong Kalau di Merpati Kolong itu Tipe yang Lossnya bagus Kesit ya Bawahnya model Bisa kenceng Tapi bisa Slep Ini Larnya Larnya Kita coba Larnya 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 Ya ini Lebih Kelar Sprint ya Sprint Kenceng Jadi di Atas Bagian atasnya Ini Pipih Jadi persegi Agak kotak Jadi apa sih Namanya Trapezium Jadi ujungnya Bukan yang Membulat Membulat Bukan yang Runcing Runcing Bukan Nah ini Kalau kita lihat Ininya bisa Lar utamanya Ini bisa Dikatakan Untuk medium distance Kalau yang kemarin Itu yang dari Jepang Itu Dia lar ujungnya Malah ke bawah Dia lebih ke Short distance Ini juga bisa Dipakai Untuk long distance Bisa ya Cuma bukan yang Extreme long distance Bukan Ya jadi Larnya ini Juga Kelanturannya Juga asik Larnya Kalau yang kemarin Kaku-kaku Banget Ini usianya Satu Dua Tiga Empat Kayaknya Tiga rampasan Ini Tiga rampasan Tapi mukanya Boros banget Kita lihat Matanya Matanya Ini Ini Mata burung Pos itu Asik ya Lebih tajam Gak tau kenapa Ini kayaknya Lebih dari Tiga rampasan Kalau lihat Dari Intungnya Ini yang cewek Oke Kita lanjut Kerabaan Si jantannya Berarti nanti Yang cewek ini Kita ketemuin Sama yang Burung dari Jepang Itu ya Nanti kita lihat Anak-anaknya Saya bisa Kemungkinan saya rencana Nanti ada bikin kandang Di belakang sini Jadi diumbar aja Jadi nanti Bisa asik Buat lepasan Ke arah Timur Semarang Surabaya Sampai Bali Sumbawa Semoga aja Bisa Ya buat Hiburan aja ya Teman-teman Jadi Bukan Hanya Istilahnya Kita Ambisi untuk Lomba-lomba Di Merpati Kolong Gak Tapi memang Saya pribadi Itu Memang Suka sama Merpati Termasuk Saya juga pernah Pihara Merpati Hias juga Ya Nah dan Merpati Pos Ini saya Senang aja Gak tau Karena nikmatnya Kalau jarak jauh pulang Itu kayaknya Sesuatu banget Ya memang Karena Di burung kolong Kita gak mendapatkan Jarak yang jauh Jadi nanti Tantangannya adalah Ketika dilepas Jarak jauh Kita hitung Waktunya Ya Dan Jarak tempuhnya Jadi ketemu Jarak Dibanding dengan Waktu tempuh Jadi Sama dengan Kecepatan Jadi ketemu Kecepatannya Nah Kecepatan itu Yang menjadi Sebuah Penilaian Dari Merpati Pos tersebut Jadi Ada tuh Rekor-rekor dunia itu Ditulis Atau Diperingkatkan Diberi peringkat Itu berdasarkan Kecepatannya Ya ini Lanjut lagi Yang jantan Ya Yang jantan Ini Wih mata putih Mata putih Wih tapi putihnya Sangar banget Ya Ini kayaknya Agak lebih muda Dari yang satunya Wih mukanya asik Sangar Lobang hidungnya Sejarum Tipis banget Ya kita lihat Cuma ini bodinya Bodi short Ini termasuk Bodi short Ngaret tapi Agak kaku Tapi masih Tidak setaku Yang Merpati Pos Jepang Kemarin Kita coba Lihat Larnya Ini Warnanya Blorok Ini juga Pipih ya Di bagian Ininya Ya Sprintnya Kenceng Tipe sprint Kenceng Ya ini juga Nah Kita lihat Tiga Lar utama Di Ujungnya Di lar primer Ini ada Penurunan Sedikit Jadi Ini kesini Lalu ini kesini Ini jadi agak Menurun sedikit Ini kemungkinan Medium distance Kalau dilihat Dari badannya Kemungkinan Dia masuknya Short Short distance Jadi yang Badan-badan kaku Jadi memang Menentukan Jarak medium Atau Short Atau long Itu Tidak dari Lar aja Kita lihat dari Badan Kayaknya Seperti itu ya Kalau di merupati kolong Ilmu ya Seperti itu Jadi mana yang Bagus untuk Track pendek Yang 700 meter Mana yang Untuk track 600 meter Atau ke bawah Mana yang Untuk track 1000 ke atas Itu Kita lihat Eh Ininya Tadi kelenturannya Belum kita cek ya Kelenturannya Eh Kelenturannya Bagus juga Ngekaku Terus ini Ekornya Juga Ekornya Tidak selentur Yang tadi Cuma Bulunya Masih tetap Halus Enggak Walaupun Tidak sesutra Yang tadi Nah Koyuda Thank you Banget Kirimannya Semoga Nanti Ini Anaknya Cakep Cakep Ya Ini Nanti Ini kan Jantan Jadi saya Pernah dapat Sebelumnya Pernah dapat Merpati Post juga Dari Koyuda Itu Yang tersisa Betina Yang jantannya Yang saya bilang Hilang kemarin Pas waktu dilepas Jadi nanti Saya jodohin Dengan ini Ya Kalau yang kemarin Itu Masih anaknya Jane Arden Ini Saya lupa Nanti saya sertakan Silsilahnya Kertas Silsilahnya Bagus loh Lebih bagus Dari Baron Ya Thank you Koyuda Nanti Semoga Bisa Diternak Cepat Bisa Kita Buktikan Anakan Anakannya Ya Oke Teman Teman Untuk Unboxing Merpati Post Dari Master Koyuda Yusro Ya Ada Sepasang Tadi Laki Dan Cewek Oke Teman Teman Terima kasih Semoga Bisa Menghibur Teman Teman Semua Sampai Jumpa Kembali Semoga Teman Teman Selalu Dalam Kedahan Sehat Selalu Salam Merpati Baron Laka Laka Teman Teman selamat menikmati selamat menikmati